Dari data tim Gugus Tugas Selasa kemarin menyebutkan bertambah 108 kasus. Dengan penambahan tersebut, jumlah kasus kini menjadi 3.148 orang terkonfirmasi positif. Dari jumlah itu 2.193 diantaranya dalam perawatan, 766 sembuh, dan 189 meninggal dunia. Saat ini yang tercatat di Gugus Tugas, orang dalam pemantauan tetap 743 dan ini tetap jika dibandingkan pada hari yang kemarin. Kemudian pasien dalam pengawasan berjumlah 314, ada pengurangan jika dibandingkan pada sore kemarin. Saat ini tidak ada penambahan pasien dalam pengawasan, namun ada beberapa perubahan pasien dalam pengawasan yang saat ini terkonfirmasi positif sebanyak 6 kasus. Saat ini ada penambahan kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 108 kasus. Dan 108 kasus ini merupakan penambahan dari PDP sebanyak 6 dan selebihnya dari hasil tracing atau kontak tracing yang dilakukan para petugas kita yang masih melakukan secara masif pencarian atau telusur terhadap kontak-kontak erat, baik kontak primer, sekunder, dan tersiar. Oleh karena itu ada 102 yang saat ini dilaporkan. Atau dari penambahan 108 ini sekitar 94 persen merupakan hasil tracing. Saat ini total menjadi 3.148 kasus. 2.193 diantaranya dirawat, baik dalam karantina secara khusus maupun di rumah sakit. 189 meninggal dan 766 yang sembuh. Dan ini pun ada beberapa penambahan. Terima kasih telah menonton!